Usai nyinyirin hilangnya KRI Nagala, Roy Suryauban tak hilangkan tweet yang dihapusnya Ditulis oleh Widodo SBDCward.com Assalamualaikum berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Agar anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Lagi ramai cuitan yang kabarnya berasal dari akun Twitter at KRMT Roy Suryauban X-Menpora pada era Susi Lebambang Yudhoyono merespon hilangnya KRI Nagala 042 yang masih menjadi pemberitaan pula di berbagai media online Begini isi cuitannya Sayang harapan yang sempat dimuat media setahun lalu ini kontrak dengan berita mengejutkan Yang baru saja diterima tentang hilangnya KRI Nagala 402 barusan Kekuatan maritim yang harusnya disegani malah seperti ikut-ikutan Harun Masiku dan truk pengangkut barang bukti KPK Semoga segera ditemukan Bagaimana perasaan anda seandainya ada di pihak keluarga dari para prajurit TNI yang ada di KRI Nagala 402 yang bernasib naas Lalu membaca cuitan dari Roy Suryauban yang selama ini dikenal dengan nyinyiran yang seringkali kelewat batas Bukannya mendoakan agar kapal yang hilang lekas ditemukan dengan semua kondisi Semua prajurit TNI yang ada di dalamnya selamat Eh malah semacam dijadikan bahan candaan oleh Roy Suryauban Belagangan ketika ramai cuitan tersebut yang diedarkan secara luas dan sukarela oleh tangan-tangan terampil para netizen Roy Suryauban masih coba berkelit setelah didapati bahwa cuitan oramutonya itu sudah dihapusnya Dari akun twitter at krmtroysuryodua Tidak ada tweet yang hilang Memang yang sebelumnya saya hapus karena tidak pas aja Maaf bukan karena hal-hal lainnya Di satu sisi kita berduka karena hilangnya KRI Nagala 402 sesuai tweet saya ini Namun jangan lupa Harun Masiku dan Barbu KPK juga masih hilang misterius Orang ini lucu Tapi kalau kata orang Surabaya gak plei Silahkan cari sendiri arti kertas tersebut yang mungkin bagi sebagian sewarders terbacanya kurang familiar Masa dia masih berusaha membuat alibi terkait cuitannya yang hilang yang disebutnya tidak ada tweet yang hilang Tetapi sekaligus diakuinya bahwa tweet itu dihapus Bagaimana ceritanya? Kok dihapus tetapi tidak hilang? Oh mungkin disembunyikan diantara lusinan perkakas yang ada di rumah Roy Suryo Nanti kalau sewaktu-waktu diperlukan bisa dimunculkan kembali Begitu ya Munculnya tulisan maaf pada tweet klarifikasi bagi saya hanya menjadi semacam lip service Dimana saya 200% tidak yakin ada ketulusan dalam kata maaf itu Bagi saya Roy Suryo tidak sedang benar-benar menyesali cuitannya Karena menyamakan kabar tragedi hilangnya kapal KRI Nagala 402 Dengan kaburnya Harun Masiku dan hilangnya barang bukti yang seharusnya diamankan oleh KPK Tiga peristiwa disandingkan Seolah-olah ada kesamaan yang bisa ditarik benang merahnya Lalu dilontarkan kepada publik dengan harapan ada yang setuju dengan isi cuitan itu Namun saya sepenuhnya yakin bahwa mayoritas netizen malah akan mengecam isi cuitan Roy Suryo Alih-alih memuji dan memberikan tepuk tangan Hah? Memberikan tepuk tangan? Impis sih kalau ini Fong cuitan itu bahkan tidak layak untuk mendapatkan acungan jempol Karena Roy Suryo sekali lagi menunjukkan dirinya kurang memiliki empati Terhadap pihak keluarga yang masih berharap-harap cemas menanti kabar KRI Nagala 402 Yang dikabarkan kehilangan kontak di perairan Bali itu Kalau mau berduka atas terjadinya tragedi ya berduka saja toh Pak Roy Gak usah kaitkan dengan peristiwa lain Cuitan yang semakin membuktikan bahwa sosok Roy Suryo hanya bisa membuat kontroversi Yang terkesan dipengaruhi oleh kondisi hatinya yang entah sudah tercampur oleh material seperti apa Bisa-bisanya berita tragedi direspon dengan nyinyiran bermuatan politis seperti itu Silahkan kalau mau menyindir soal kasus Harun Masiku atau hilangnya barang bukti KPK Tapi apa gak bisa dicuitkan tersendiri Tanpa harus menyebut KRI Nagala 402 seperti ikut-ikutan hilang Akhirnya saya cuma bisa garu-garu kepala karena kehabisan kata-kata untuk menyebut sosok Roy Suryo ini Semakin kesini bukannya tambah bagus logika dan cara berpikirnya Tetapi semakin amburadul dan tidak jelas begitu Gak plei Ah rasanya jadi ingin ngetes Apakah Roy Suryo sudah hafal lirik lagu Indonesia Raya atau belum nih Atau menanyakan dimanakah letak perkakas dari kemenpora Yang diduga kuat ada kaitan dengan dirinya Setelah tak lagi menjabat sebagai menpora pada era SBY Begitulah kura-kura Lalu bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Dan sekali lagi jangan lupa untuk yang belum subscribe Subscribe dulu Like dan juga share ke seluruh sosial media kalian Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Memalukan Ngabalin sebut pemerintah takut dicep kriminalisasi ulama Ditulis oleh Rizal di sewar.com Halo assalamualaikum Jumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Di tengah pandemi COVID-19 ini Kita masih saja tak maju membahas hal lain Seperti tak ada bosan-bosannya Kita tiap hari bahas agama terus Agama seolah memang cuma mainan Karena peserta atau umatnya dipelihara untuk bodoh Agar terus mempeributkan soal agama Seolah kita yang manusia Kita yang lahir dari tanah Makan dari hasil tanah Berdiri juga di atas tanah Nanti mati pun akan kembali ke tanah Kenapa masih bersifat langit Serasa manusia yang kecil kayak buntelan sperma itu Mampu melindungi agama semesta alam Konyol Memang banyak mereka yang mengaku agamis konyol Hidupnya selalu merasa tersakiti bahkan oleh hal-hal yang tidak menyakitinya secara pribadi Ya semoga mereka semakin dewasa Atau jika tak kunjung dewasa ya sudah biarlah Kelahi saja terus kalian Kalau perlu bunuh-bunuhan Karena setres Paul Zhang tak bisa ditangkap Secara hukum Paul Zhang memang tidak bisa ditahan Saya akan jelaskan secara hukum bagaimana Joseph Paul Zhang tidak akan bisa ditangkap oleh Polri Jerman Indonesia tidak ada perjanjian ekstradisi Hukum pidana yang dikenakan wajib selaras dengan nilai HAM internasional Penelistaan agama tidak termasuk Maka Interpol tidak akan bisa ikut Joseph jika dikejar dengan hukum pidana yang melanggar HAM Maka ia dengan sangat mudah mendapat suaga politik Indonesia bakal kelebakan menjelaskan penelistaan agama ke pihak internasional Karena pembandingan agama itu sendiri ada jurusan akademiknya Baik di Islam maupun di Kristen Head speech-nya hanya bisa dipidana apabila mengandung ancaman yang membahayakan jiwa Seperti yang dilakukan ulama-ulama radikal Dalam ceramah jihad yang menyuruh angkat senjata Ajak perang Pangcung kepala Yang nyata begini aja lolos dari pidana NKRI Apa masih berani negara ini ngoceh keadilan Berita paling terbaru adalah pernyataan Ngabalin Soal tanggapannya mengenai Yahya Waloni Karena embel-embel pekerjaan KSP yang dilakoninya Headline berita memuat seolah-olah pernyataan Ngabalin itu sendiri Menjadi pernyataan pemerintah Dari berita dengan judul istana jawab alasan Ustadz Yahya Waloni tak ditangkap Kriminalisasi ulama Kita bisa menyaksikan bahwa opini pribadi Ngabalin yang dangkal Dan tak berdasar itu jelas-jelas memalukan nama pemerintah itu sendiri Karena dengan fatal Ngabalin menyebut jika Yahya Waloni dipersoalkan ceramahnya Dan dikenakan pidana Faktanya pelapor UAS Yahya Waloni Semua dari Ikatan Persatuan Organisasi Non-Muslim Mengapa mereka melapor? Karena mereka ingin kesetaraan hukum yang jelas di negara ini Jika Ngabalin takut ngelapor karena takut citra pemerintah mengkriminalisasi ulama Faktanya sudah dilapor dan apa yang terjadi Tidak ada tindak lanjutnya Senyap dan sunyi Sekarang itu begini loh Kenapa sih harus takut dengan citra? Bukankah kata Rocky Gerun pemerintah adalah pencipta hoax terbaik? Alasannya jelas Pemerintah punya segalanya Punya media, uang, dan kekuatannya Lalu jika ada berita soal kriminalisasi receh gitu Masa tidak bisa meluruskan? Tentu bukan dengan hoax seperti otak Rocky Tapi dengan fakta yang nyata Yaitu Buat apa kita mengulamakan seorang kriminal? Nabi Muhammad saja memerangi kesesatan Bila agamanya dibilakan oleh orang yang mengaku paham Islam Di Indonesia Para pemuka agama yang sesat itu justru dipelihara Dipercaya dan dituhankan lebih Tuhan dari Tuhan Ingatlah pesan sehelai rambut Habib Rizik jatuh berikut ini Sangat agung sekali Habib Rizik itu Kenapa umat Islam di Indonesia manut dan tunduk pada Islam Yang diisi dengan ujaran kebencian Dan gemar mengumandangkan hai yang adalah jihad Seperti membunuh diri dan lain sebagainya Dan justru orang-orang muslim sendiri hanya berkutit Di persoalan bila agama lain yang non-muslim menghina Sedangkan kesesatan yang nyata dari muslim itu sendiri dibiarkan dan dimaafkan Ngabalin dan siapapun orang yang buta melihat kesesatan ini Kalian memalukan Bagaimana menurut jurnalister? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kali Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax